Hai setiap musibah pasti ada berkah dibalik itu semua dan tak semua cerita bisa diceritakan demikian pula kisah masmat ini kamu siapa kok selalu ditubuh masromat kasihan kan kemarin udah diselamkan kok begitu kataku merayu aku ingin keluar tapi tak bisa tolong keluarkan jawab makhluk itu lewat mulut was aku tahu itu tipuan setiap makhluk yang namanya makhluk gaib macam jin setan siluman tipuannya semuanya sama jangankan hanya berupa janji kelakuan juga palsu makanya kalau kamu jadi pemimpin jangan seperti setan janjinya kepada rakyat mengasihkan surga kenyataannya neraka batinku berkata seperti itu ketika malam kemudian kami coba mengeluarkan apa yang di dalam tubuh makhluk itu mastris menarik dari belakang kepala abak duduk mengeluarkan jurus tenaga dalamnya dan mas selamat banyak bertikir dan bersolawat keluarga mastris sudah mulai ngantuk dan tertidur Bapak dan ibu Tuhan rumah menonton dengan hikmat sementara kakaknya Om Agung dan adiknya Mas Mokok udut ngerokok ya karena kelelahan dan habis mutah sehingga lemes juga mungkin takut yang dihadapi saudaranya dan juga sudah 14 tahun berkelakuan begitu yaitu setengah gila tanpa kami sadari makhluk itu menglimpe atau menyerang dari belakang mastris terpaksa mundur ya kelengar kalau dilimpe dari belakang namanya dipukul dari belakang tentu tanpa persiapan mungkin seperti itulah kalau kejadian di alam nyata saya ceritakan kejadian malam itu pertarungannya benar-benar sengit makhluk itu menggunakan segala daya dan punya beberapa teman yang kami sendiri tidak bisa melihatnya inilah pertarungan melawan makhluk gaib menegakkan keadilan dan kemerdaraan secara syariat yang Islam Abah Dwi tiba-tiba bangkit mengobati lihat nih kata aku sambil menunjukkan terlapak tangan di atapan muka masmat kata Abah itu raja tangan tapi menurutku bukan kata Kia itu ngasih gambaran surga dan neraka agar jin atau siluman atau apapun makhluk gaib yang ada di dalam tubuhnya mau keluar karena melihat gambaran surga dan neraka itu tapi aneh makhluk itu berkata yah mau limo kata makhluk itu dan merebut tanganku dan mencoba memitingku saat itu tangan kananku berebut dengan tangan kiri masmat dan aku hanya diam dan ku berikan gambaran neraka yang membakar dia merebut tanganku tanganku dipiting lagi oleh mahmat dan itu bukan hanya butuh keyakinan tapi ini pakai yang berkelahi tangan kami beradu kuat kulihat makhluk di dalamnya meremehkan aku karena dibukuli orang sekampung saja masmat santai apalagi kelas seperti aku tanganku diremas dan dipelintir aku tangan kanan masmat pakai tangan kiri ku ingat pesan Kiai lafat Allah ku pasang di dada di kening dan tangan Bismillah tenaga yang berperlukan dengan tanganku semuanya meledak kataku sambil berdoa dan mengucapku tanganku sebelum diputar lawan ku putar balik kalau ini pakai yang berkelahi dari perguruan silatku dulu namanya kunci nadi jadi nadi dikunci di persendian lawan saling aduku lihat kekuatan masmat dan makhluk dalamnya mulai keteteran aku berdiri dari duduk silaku ku angkat tangan kanan dan dia mulai menaikkan sikunya tanda kalau mulai keteteran bertemu dengan tenaga dariku aku maju dan mengunci tangan belakang di punggungnya dia memberontak dan dikeluarkan semua tenaga dan kemuannya dan aku pun tetap bertahan aku berdiri menindih tubuhnya saat itu aku tahu inilah kuncian tangan seperti ala UFC malam itu kulakukan tapi dia bukan sembarangan makhluk dalam tubuh mamat memutarkan tubuhnya masmat seperti bisa berlari sambil tidur di atas lantai dari papan kayu seperti jurus hiten misurugi batu saya dalam film samurai aku melangkai tubuhnya dan kukunci tangan dan tubuhnya tapi kalau orang biasa pasti nyerah tapi ini tidak dia masih saja menipu aku mau keluar tapi terkunci di kaki itu di kaki luka itu pas di kaki mata kakinya jelasnya sambil kupiting di lantai saat itu dia masih berusaha menipu aku jika aku mengambil kakinya kunciannya lepas tapi hanya itu akal-akal makhluk di tubuh masmat penakluk itu seperti tukang tipu yang paling ulung sedunia ini inilah setan dan gambaran teman-temannya itulah iblis dan anak-anaknya semuanya tukang tipu dan penipu yang ulung orang yang ada tubuhnya itu mengaluk seperti itu pasti hobi nipu dan berkarakter ulung putujuannya adalah sama yaitu menipu melihat kejadian itu abah bangkit dari duduk dan mengeluarkan jurus-jurus pemotong rantai gaib bagiku seperti tipuan wong tak ada tapi ternyata berefek juga pada masmat kulihat mahluk itu sudah kehilangan akalnya dia berusaha meruntak tapi tak bisa masmat sudah aku tindih di lantai kayu ku tekan punggungnya seperti yang dikajarkan kiai guruku padaku il mahluk ini sangar tapi kata abah itu sambil menggambarkan bentuknya dia hitam bertanduk bersisi kulitnya akan mengeluarkan asap hitam matanya seperti api dari neraka menyeramkan abah minta pulpen dan kertas kemudian menggambarkannya dan mahluk di masmat ini digambarkannya seperti di tv tv sedangkan aku masih sibuk mengusir masmat dan menindih tebuku diatasnya agar dia tidak menyerang lagi agar dia tidak ngamuk lagi agar kami mudah mengeluarkan mahluk di dalam tubuhnya itu kemudian ku perintahkan ayo baca sahadat lagi kataku sambil menyalurkan tenaga kemudian mahluk itu berkata asadu ala ilaha illallah wasadu anna muhammad da rasulullah oh tapi mahluk itu teriak lagi masmat semakin lemah saja tapi mahluk itu seperti memaksakan untuk bertahan ku coba konsentrasi lafad Allah abah mendorong keluar mahluk itu dengan ilmunya kemudian selesailah dia mengulang kata-kata asadu ala ilaha illallah wa asadu anna muhammad da rasulullah kemudian mulut masmat terbuka dan mahluk itu seperti keluar berombongan panjang sekali mulut masmat terbuka dan seperti kereta api mereka keluar terus keluar masmat mulutnya terbuka dan terbuka yang keluar seperti mahluk itu berjalan keluar bagaikan rombongan kereta api yang sangat panjang tetapi aku diam saja akhirnya alhamdulillah kami jam ahli prodati bisa mengalahkannya diiringi koko ayam bersahutan di luar tanda waktu sudah menunjukkan pagi di gunung ungaran ini di desa jumoh aku berdo' ya Allah dulu aku maksiat sekarang aku ingin taubat dulu aku haram jadah sekarang aku ingin di atas sajadah dulu aku lagnat sekarang taubat dulu aku pejat sekarang taubat nyon ampun ya Allah ya gusti nyon pakapuntan setayatu syokawulo amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati